Halo YouTube, selamat datang di Vlog on Mobi Bersama Bapak Max Ini kita sekarang menuju ke titik penyekatan Salah satu dari 380 sekian titik penyekatan yang ada di Indonesia Luar biasa dapat kesempatan ini Bersama dengan NTMC Channel Nah, ada juga videonya di NTMC Channel Kita ngobrol-ngobrol mengenai penyekatan ini juga Itu di situ jauh lebih komplit Karena pada video ini, kami akan nongkrong Kita akan nongkrong sana Nongkrong, cari matahari, panas-panasan di bulan puasa Untuk mencari pelanggar Nah, pelanggar macam apa yang kita cari Pak? Coba yang mencurigakan ya Jalan pelanggar-pelanggar yang tetap mungkin memaksakan diri Tetap ingin juga pulang kampung Atau yang biasa kita sebut sebagai pemudik Pemudik Yang memang dari tahun ke tahun sebenarnya Pemudik ini malah kita bantu Kita berikan kelancaran Namun pada tahun ini ada perbedaan Malah pemudik tersebut kita larang Dilarang Sehingga adalah kegiatan yang kita sebut penyekatan ini Iya Ya sedih sih, tapi ya mau gimana lagi Kalau nggak COVID-nya akan tersebar kemana-mana Kita harus tutup di mata rantainya gitu ya Ini dari tanggal 6 sampai tanggal 17 Sampai tanggal 17 Tidak boleh mudik Mudik, betul Yang mudah-mudahan COVID-nya bisa tertekan, ditekan lagi Amin Mudah-mudahan hilang malah Gara-gara tidak ada COVID-an Tidak ada mudik-mudikan ini Salah satu upaya lah Salah satu upaya? Mudah, mudah-mudahan rantai Supaya juga tidak menyebar sampai ke daerah Ataupun dari daerah setelah mereka pulang Tidak membawa penyakit tersebut Betul Untuk menyebar ke Jakarta Betul sekali, betul sekali Dan kemarin sempat ketemu yang Orang mudik-mudik itu lewat, apa? Pakai truk gitu ya Aneh-aneh deh Pakai truk terus kemudian pakai ambulan Pakai bis, tapi Di tempat barang Di tempat barang, jadi di bawah Itu aneh sekali itu Memang tempat barang Tempat bagasi bis itu luas ya Tapi kalau buat manusia sih kayaknya Panas juga Nah kita curigasi itu Tidak ada lubangnya tuh Tapi kok bisa ketahuan Pak? Ya.. Dari pemeriksaan-pemeriksaan yang dilakukan oleh rekan-rekan Di tempat-tempat penyekatan tersebut Mungkin.. Mereka juga berupaya Untuk melakukan pengecekan Karena.. Pertama, sangat mencurigakan Ada bis kosong Sangat mencurigakan kok ada bis kosong Kemudian setelah dilakukan pemeriksaan Diperiksa sampai ke tempat penyimpanan barang atau bagasi Ternyata, oh disitu malah ada orang Nah.. dari situlah mungkin ketahuan Begitu Karena mudik ini mudah, dengar ya Mudik itu sudah bisa online Nah.. dan.. dan.. Dan nggak mahal Betul Sama sekali kita tinggal beli kuota gitu Ya.. Nah udahlah kita mudik online di handphone Itu kan seperti.. Karena sudah biasa sekarang, world from home Ya.. ya.. School from home Semua sudah biasa sebegitu.. Begitu.. kalau.. Nggak usah.. nggak usah kesana-sana lagi lah Tapi ya.. Mudah-mudahan ini gini Harapan kita hari ini kita tidak menemui pelanggar Betul Harapan kita itu sehingga ya memang sudah tertip semuanya Betul Ya.. Kita akan berhenti di kilometer 31 Tempat penekatannya.. Ya.. Sudah tidak terlalu.. Tepat Ya.. nah ini ada cone-cone Eee.. Tujuannya adalah untuk.. Mereka.. apa.. Pengguna jalannya mengurangi kecepatan Ya.. Karena akan disekat Diperiksa Diperiksa di depan sana, kita lihat tempatnya Ini dia titik penyekatannya Ini kita ngapain? Kita ke sana? Ya.. Kita.. Kita.. Sabri kita melihat kegiatan yang dilakukan oleh.. Anggota dari kepolisian, khususnya lalu lintas Oke.. Dalam hal ini.. Kegiatan ini dilakukan oleh.. Polisi lalu lintas bergabung Bergabung.. Gabungan tim ya.. Antara dari koror atas.. Hah? Dengan dari.. Pihak folder Metro Oke.. Koror atas dan folder Metro Kita lihat.. Tapi sebentar.. Ini ada K50.. Kangen K50 kami.. Sedih sudah dijual.. Tuh.. Tuh.. Ini satu serena penuh amat ini.. Hehehe.. Sampai ceper.. Itu dikeluarin tuh.. Ceper serenanya.. Penuh isinya.. Sampai lesean semua.. Luar biasa.. Nah ini.. Ini contoh.. Turat jalan.. Kalau isinya bapak-bapak semua gitu nggak mencurigakan.. Nen.. Bisa jadi kerja atau apa.. Ini paling enak nih mudik pakai ini.. Paling enak mudik pakai ini.. Hehehe.. Oh iya.. Abisnya videoin kan? Eh udah.. 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 lah.. Batman.. Ya udah.. 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 Batman.. Jadi ini.. Ini jalan kemana ini Pak? Ya.. Baik.. Jadi.. Ini ada jalur utama.. Nah.. Tempat lokasi penyekatan di kilometer 31.. Ya.. Selama yang melintas ini bukan adalah.. Para pemudik.. Ya.. Mereka diperkenankan untuk lurus terus.. Oke.. Tetapi.. Apabila diketemukan ternyata.. Mereka adalah.. Pemudik.. Pemudik.. Contohnya ini nih.. Nah contohnya seperti ini.. Contohnya ini.. Ini di buang.. Contohnya seperti mobil ini ya.. Cerahkan.. Ini di perang.. Mereka akan.. Dikeluarkan di.. Berbangsol Cikarang Baratiga.. Oke.. Nah.. Gimana.. Berbangsol Cikarang Baratiga ini.. Setelah keluar Cikarang Baratiga.. Setelah keluar Cikarang.. Mereka akan dibawakan ke sini.. dan.. Kembali ini pengajian mereka.. Oke.. Kontolnya.. oh surat tugas susah dengan perat tugas, nah surat tugas itu bisa jadi, bisa dari perusahaan swasta yang dia kerja gitu ya gak ingin kalau orang yang mau budik beneran, deg-degan banget ya nih, lewat sih ini ini apa ini? mobil polisinya deg-besek deg-besek jadi mobil polisnya jadi kita sekarang sedikitin, mungkin mini bus yang di ini ya yang menyebaran di stop ya kita bisa yang ada pesusun mobilnya ada kegara2 yang dicurigakan kalau gini kan gak bisa nih orang mau pergi jalan kan bisa nih mati sampai teman juga udah penting oke nih kita lihat kalau jalur ini adalah bisnis untuk sekarang mobil kecil oh memang di belah, yang kecil ambil sini tapi kalau memang dia sudah berada di lagu sana mobil kecil juga ada di sini oke kita, oke kita lihat nah ini, ini industri ini sepanjangnya nih iya kan? banyak pekerja-pekerja banyak pekerja banyak pekerja tapi ya kalau jadi kalau mau nyolo-nyolo mudik, kurang-kurang jadi pekerja aja pakai seragam pabrik itu kan bisa tapi gak ada anak-anak memang tapi bisa juga pak tapi bisa juga pak apa? berdua aja? gak semua tugas apa? what song? hehehe kosong ini kita lihat Google Maps ya sepanjang apa kepencetan yang ditinggalkan karena ini oh lumayan tuh oke lah masih oke, nggak terlalu gila gila tapi di.. di.. musim lebaran yang ini nggak boleh mudik cuma, truk-truk besar tuh boleh jalan jadi ya, ini merupakan bukan kemenangan, ini merupakan keuntungan bagi perusahaan-perusahaan forwarding kalau mau ngirim-ngirim barang, iya Om Gendut? iya tadi apa itu HAYS nya Pak? travel itu? itu memang travel dari bandara haa? eem.. mereka ini adalah karyawan haa? yang bekerja di daerah Kalangkaraya oke kemudian, dari hasil pekerjaan mereka ini mereka harus melapor ke kantornya haa? kantornya adanya di Bandung oke gitu jadi memang, dari alamat yang tadi saya minta data-datanya sebenarnya dia alamatnya malah adanya di Jakarta oh alamatnya malah di Jakarta kali ini di Bandung tapi karena dia mempunyai kewajiban untuk melaporkan hasil kekelihatan haa? kalau tidak salah, tadi saya lihat dia sedang melakukan pengukuran iya pengukuran dan pemotongan sebuah lokasi oke kemudian dia harus melaporkan ke kantor ke kantornya kita, kalau tidak mau karena itu kewajiban dia dari Kalangkaraya ke daerah Bintana Radina melaporkan di kantornya iya, 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 iya oke hehehe rumit sih ini jaster itu mobil enak kok kalau kura-kura kura-kura meninggal bisa juga nggak Pak? oh iya bisa juga ya bisa juga masuk mobil jenazah masuk mobil jenazah tapi nggak nggak perlu ada mayatnya iya, bener tapi siapa orang yang mau mudik pakai mobil jenazah? supir ambulan jenazah supir ambulan jenazah supir 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 kakaknya gelap banget gelap-gelap banget gelap-gelap banget gila-gila kakak terus ada berapa isinya? pasang 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 hahaha tertipu oleh kakak makanya kalau kakak helmnya gelap-gelap ngapain sih dalam mobil? Pak ya ini langkah loh jemni warna hitam nggak tahu kenapa jarang ada yang pakai jemni warna hitam itu hamilnya gede banget tadi hamilnya gede banget dua-duanya hamil dua-duanya hamil dua-duanya hamil kok bisa kebetulan begitu ya? betul iya loh, mungkin, masih... sendirian, sendirian gak ada dokumen, pulang dokumen sih penting, apa tujuan anda berkendara ini panas ya, panas sekali kuasa tinggal 1, 2, 3, 3 jaman lagi, panasnya udah agak mendingan sih di dalam kendaraan tersebut, ada beberapa penumpang yang memang gak ada suratnya, bisa menunjukkan untuk lewat kepadanya ada 3 orang yang tidak bisa membuktikan kepaduannya itu itu pakai surat orang lain ya tadi ya? surat yang satu, surat keberangan bapaknya, bahwa bapaknya sedang takut di oh, keberangan bapaknya, ya gak bisa ya kan ini harus ditujukan, surat itu harus ditujukan ke orang yang sedang bertravel bertravel ini jadi, kalau semuanya, kalau semuanya, semuanya clear baru boleh lo launch salah satu yang gak clear, muter balik sebenarnya tadi, kalau orang yang mau diturunkan di sini, bisa saja kalau mau diturunkan, kasihan, kasihan jangan akhirnya nanti, di sana dia diturunkan, baru nanti dia boleh berputar matikan gak ada indikasi keluarga ya tadi ya? mulut, mulut udah mulai rasanya kayak lem ya cairan udah habis di badan ini ini rasanya kalau main golf, kuasa-kuasa itu kayak gini rasanya mulut jadi kayak lem wuh, matahari oke udah selesai, kami sudah pindah mobil, sekarang naik mobil Jimny Champion bersama Om Gendut dan Rian Detumbuhan nah, kesimpulan dari hari ini tuh adalah apa ya? berdebu berdebu luar biasa ini, kalau mandi tuh enak banget nanti udah berasap wah luar biasa, berasap, berdebu, ada truk sampah gitu ya lengkap dah itu macam truk-truk yang lewat tadi kita persis setengah-tengah eh luar biasa rasanya eh, nomor satu kita merasakan apta yang dirasakan oleh petugas-petugas ya jadi kita bersyukur pergi bersyukur lagi punya petugas-petugas yang gigi macam ini dan kita bersyukur juga kita tidak jadi petugas itu hahaha sehari ini udah enak gitu ya rasanya pak iya makanya boro-boro sehari, setengah hari loh kita ini iya bukan sehari kan rasanya tuh luar biasa, sehasa wuhh panas hujan, panas hujan, panas hujan ya belum lagi kalau misalnya ada tau-tau ada ada orang yang ngotot lagi kan sudah salah deh tapi enak kan naik Mazda 6 tadi tadi naik Mazda 6 di polisi si baru kilometernya baru 500 hahaha yang dia gunakan? 500 100 brand new brand new nah apabila anda mau mudik ya pikirkan berkali-kali ya gak usah itu gak worth it lah gak worth it untuk jadi resiko-resiko untuk penyebaran lagi bayangkan kalau anda bawa covid anda gak tau anda bawa covid ya kalau tau gak berangkat pasti anda gak tau anda bawa covid ke kampung anda, ke rumah orang tua anda yang sudah tua yang jadinya kena covid gara-gara anda atau orang lain di tengah-tengah perjalanan atau tetangga atau lain-lain gak worth it lah ya jangan mudik boleh online aja kan udah biasa kita mudik online kita WFH SFH eh iya kan jimmy champion tuh tempat tau ini sekarang mulut tuh rasanya kaya lem ngomong tuh susah ada mulut kaya lem terus kalau bikin nada tidak ee fals itu gampang ee lebih gampang gara-gara apa itu capek nah jangan lupa tekan tombol jempol ke atas dan subscribe channel nonton Mobi Om Mobi dan Nas Mobi apabila belum berikut dengan tombol lonceng terima kasih telah menonton terima kasih telah menonton